Pemirsa Ketua Forum Dayak Menggugat Kaltim Rama Asia mengaku bakal terus melakukan pemantauan terhadap jalannya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak hukum adat Kalimantan Timur. Harapan adanya perda tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat Kalimantan Timur tampaknya belum bisa terrealisasi di kepengurusan DPRD Provinsi Kaltim yang lama. Hal itu dikarenakan pembahasan raperda masih panjang, sementara masa jabatan akan segera berakhir. Padahal menurut Ketua Forum Dayak Menggugat Kaltim Rama Asia, perda tersebut sangatlah penting bagi masyarakat adat Kalimantan Timur. Pasalnya banyaknya daerah atau wilayah masyarakat adat yang dicaplok, sehingga masyarakat tidak dapat lagi beraktifitas di wilayah atau daerah tersebut. Rama Asia mengungkapkan akan terus memantau perkembangan raperda tersebut hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Mereka berburu, kalau ikan mereka melancing, kemudian kalau sakit mereka cari tanaman obat di hutan itu, dan sebagainya. Nah, ritual-ritual agama mereka pun bahan-bahan yang mereka perlukan itu berada dari hutan. Tapi kalau jadi sawit semua, ya hanya satu tanaman, semogen tanamannya. Berarti kan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat adat itu hilang. Setelah anggota DPRD baru yang periode berikutnya dilantik nanti, kita memantau bagaimana perkembangan langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang baru, yang dipimpin oleh ketua yang ada menurutkan Pak Jalung itu tidak berubah. Sementara berdasarkan rapat, dengar pendapat yang dilakukan bersama anggota DPRD Kaltim, diputuskan pembahasan raperda tersebut dilanjutkan kepada anggota DPRD Kaltim yang bakal dilantik nantinya.